Ustaz, kenapa istriku juga seliku? Saya obati. Itu. Nah, temanku yang jadi dokter waktu itu, tugas di Kepulauan Abi. Mau pulang Ramadan, enggak pulang. Kenapa? Eh, rugi-rugi, itu lebaran, enggak sama keluarga kamu, jauh cari uang. Mahal tiket, Ustaz. Dalam hatiku untuk sejidat jadi dokter. Tiket enggak pernah saya busan. Allah kasih kau yang terbaik. Sangka baik. Ibu-ibu juga sangka baik. Kalau ibu sangka baik sama suami, tenang suamimu cari napkah. Jangan baru satu jam suamimu keluar, kau sudah telpon. Di mana kau, Pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Bohong, coba video call. Bagaimana suamimu mau cari napkah dengan baik? Kau teror terus. Kau sangka baik saja. Di telpon suami tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi solat duha. Di telpon lagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi tada rus. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu boceng cewek cantiknya. Sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi nge-grep. Tenang, berarti suamiku. Jangan ketawa, saya seluruh sini. Salatullah, salamullah, ala keras-keras. Doha Rasulullah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna, bismillah. Wa bilhadir Rasulullah, wa kullimu jadidillillah, bi ahlil badriya Allah. Wa atasimu, bi ahlil lahi jabi awala tafarraku. Berpegang tegulah engkau kepada tali persodaran agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Orang yang banyak temannya. Orang yang banyak sahabatnya. Kata Nabi, satu. Murah rezekinya. Saya enggak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Di Makassar, bu, hampir enggak pernah lakukan saya. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Ustaz, ada yang ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, ada yang teriak. Assalamualaikum, Ustaz. Dalam hatiku, aman dan terkendali. Ada yang isi telur, isi ikan, begitu mau bayar. Berapa? Jangan maki, Ustaz. Berapa? Nggak enak, masih pagi-pagi. Jangan, Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Banyak teman, banyak yang bayarkan kau. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi. Tiba-tiba kapol resiap saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Komandan. Ada apa ini, Ustaz? Bawa panggilan SIM, Komandan. Ah, gampang. Panggil kasat lantas. Eh, urus SIM-nya apa, Ustaz? Selesaikan dengan cepat. Jangan lagi komitawannya, Ustaz. Dosa uang, Ustaz. Komakan. Selesai. Banyak teman, gampang selesai. Yang ketiga, banyak teman bisa menampilku. Jangan mencari musuh. Biarkan orang musuh kita yang penting. Jangan kita yang musuh dia. Biarkan orang memfitnah kita yang penting. Jangan kita yang fitnah mereka. Allah yang angkat derajat kita. Yang ke-3. Empat atau tiga? Empat atau tiga? Tiga. Satu tadi duntutinmu. Dua sambungkan persaudaraan. Yang ketiga sekarang. Ad-im al-masakin. Beri makan pakir miskin. Malam ini dicontohkan oleh wali kota kita. Memberi bantuan kepada anak yatim piyakun. Percayalah pak. Orang yang rajin membantu orang susah. Allah angkat derajatnya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang sengsara hidupnya gara-gara suka membantu anak yatim. Maka ibu-ibu. Kalau mau suamimu tertolak dari bencana. Suamimu tertolak dari perempuan-perempuan jahat. Maka lindungi suamimu dengan cara apa? Rajin sedekah. Kata Nabi ada enam sifat yang membuat tertolak kau dari bencana. Terhindar dari komusibah. Satu diantaranya kata Nabi. Agar kalian terhindar dari musibah rumah tanggamu. As-sada kaju. Bersedekah. Sebentar malam. Bangun sholat tahajud. Lalu ngadu kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Ini banyak diantara kita berdoa beli buku. Buku tata cara berdoa. Baru dia hafal. Tidak menghapal itu doa. Doa itu bahasa gaulnya curhat. Bahasa bogisnya mempelentuk. Daripada kau pakai bahasa Arab. Salah ucapan. Belum tentu kau mengerti itu bahasa Arab. Bingung malaikat. Apa ini Nabi lah malaikat? Lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ibu ini? Dia mau supaya suaminya dihindarkan dari wanita jahat. Nah dia minta jodoh. Ibu malaikat. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Bangun sholat hajat. Selesai sholat hajat. Ngadu lah kepada Allah. Ya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Saya lihat suamiku akhir-akhir ini mulai jahat. Ya Allah. Mulai dia jarang kembali ke rumah. Tidak mungkin saya bisa jaga HP-nya 24 jam. Tidak mungkin saya bisa awasi 24 jam. Engkau yang maha mengawasi, Ya Allah. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku, Ya Allah. Titipkan rasa cintanya kepada aku. Kasih pusing kepalanya kalau dihindar. Lihat saya 2 jam. Dikabulkan doamu. Ya Allah. Supaya doaku cepat dikabulkan. Ini ada duitku 1 juta. Saya bawa besok ke pantai suhan. Mudah-mudahan 1 juta ini. Saya tolak balap. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Boleh. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun salat tak hancur. Karena dia sudah tahu juga ada muslim. Ya Allah. Saya sudah capek di istriku, Ya Allah. Bumil-bumil aja kerja, Ya Allah. Tambah berat badannya juga, Ya Allah. Tambah kuat makan, Ya Allah. Hancur saya bilang, Ya Allah. Ya Allah. Ini ada wangku 1 juta. Saya bawa ke anak yatim besok, Ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini, Ya Allah. Kau tolak saya dari bencana, Ya Allah. Mudah-mudahan istriku saya ikhlas kami lagi, Ya Allah. Bingung mereka dia mana dikabunkan. Yang keempat. Kalian mau sukses kata Nabi. Haluskan tutur katanya. Saya baru kenal Pak Wali. Saya baru kenal Pak Wawali. Baru beberapa jam. Saya yakin beliau orang santun. Tutur kata baik. Tidak ada orang senang yang kasar ngomongnya, Pak. Tidak ada orang senang. Biar kita bos marah meskipun anak buah kita salah. Kita marah-marah dengan kasar. Tidak mudah kita di hadapan Allah. Saya anak masih suasai di UNHAS. Kalau dia salah, saya tegakkan disiplin. Saya tidak kasar. Terlambat dia masuk. Assalamualaikum Ustaz. Buka. Jangan salam. Dek. Dek. Kanau kabar? Jam berapa orang masuk? Jam 10, Ustaz. Jam berapa mini dek? Jam 10, 15. Harusnya masuk jam berapa dek? Jam 10, Ustaz. Berarti lewat mi dek di? Iya, Ustaz. Jadi bagaimana perjanjian? Sudah boleh masuk to? Iya, Ustaz. Habis lalu-lalu depan lagi masuk dek. Assalamualaikum. Senang dia. Kalau dia marah. Ada yang besar. Beri ini. Karak, dalam, dalam, dalam. Dan mereka berantap. Ini adalah masiswa tersinggung. Dia kasih kempis pemobil. Tidak ada orang senang, orang kasar. Kata Nabi, kalian mau jadi pejabat. Jadi orang kaya. Jadi pejabat sosial. Jadi pejabat publik. Kalian mau sukses. Ah, sim. Kalah, maka. Haluskan tutup kata. Yang keempat. Yang kelima sekarang. Kalian kalau mau sukses. Kata Nabi. Wa minan leili patahajat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di air malam. Untuk sholat tahajud. Alhamdulillah. Ini saya lihat muka-muka rajin sholat semua. Amin. Amin. Tapi saya curiga masih banyak yang malas sholat lima waktu. Jangankan tahajud. Lima waktu saja masih malas. Kapan ini perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Sekarang itu saya biasa lihat kalau ada pengantin. Saya kasih angin ibu-ibu. Ya. Apa lagi yang membuat dia tidak sholat? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tiga lapis. Ada birunya, ada kremnya. Biru angu-angu sini. Baru nak kasih mirih lagi sedikit sini. Empat belas cempilnya. Tujuh belas petik-petiknya. Lalu ada itu juga kainnya, ada yang kasih tali. Ya kurang-kurang, ada yang ikat di lehernya. Tengah tak? Lalu ada kayak pohon-pohon di belakangnya. Roknya sempit, bajunya juga sempit. Kata suaminya, buru-buru, terlambat kita pergi pengantin. Apa kata istrinya? Tunggu dulu, Pak. Setiap namanya kita nyalakan. Berek-berek. Tiba-tiba, buru-buru, suami, coba. Eh, coba, mana di lombok? Gampang. Ini, siapa tunggu sedikit sekali? Beli, hati-hati. Bele-bele. Tiba waktu sholat. Ayyala sholat. Kata suaminya, Bu. Eh, kau belum sholat, Tuhur. Sudah mau asur. Kopi sholat. Eh, sadar kau, Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar, Pak. Saya sadar ini. Kau tidak lihat ini, jilbabku. Satu jam ini, Pak. Ketawa membayarkan diri sendiri. Kapan banyak?